Intro Pemirsa Menteri Kooperasi dan UMKM, Anak Agung Ngurah Puspo Yoga meresmikan pasar rakyat Desa Pokeraman Kertejaya Kelurahan Pendem Kabupaten Jemberana Pasar rakyat yang sudah direvitalisasi ini bertujuan untuk memenuhi ketersediaan sarana pemasaran yang layak demi meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk kooperasi dan UMKM Dalam rangka memenuhi kebutuhan sarana pemasaran yang layak demi meningkatkan akses pasar dan memperkuat jaringan pemasaran produk kooperasi dan UMKM Menteri Kooperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspo Yoga meresmikan pasar rakyat Kertejaya Revitalisasi pasar Kertejaya sebelumnya sangat sederhana dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat Pembangunan pasar Kertejaya terlaksana berkat hibah dari Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Kooperasi dan UMKM sebesar 900 juta rupiah Pengolahannya dipercayakan kepada Kooperasi Serba Usaha Mertejaya Sepanjang 20 kios disiapkan bagi pedagang dan 1 kios digunakan sebagai kantor pengolah pasar Pasar tersebut memiliki 32 unit loss Menteri Kooperasi dan UKM, Anak Agung Ngurah Puspo Yoga mengatakan Dengan dirismikannya pasar rakyat Kertejaya ini Masyarakat Jemberana diharapkan dapat memanfaatkan pasar maupun kooperasi yang tersedia Untuk memajukan perekonomian masyarakat Jemberana Harapan kita bagaimana masyarakat Jemberana bisa memanfaatkan pasar ini Bagaimana kooperasi pasar ini bisa melakukan tugasnya baik terhadap para pedagang Sehingga dagang pasar tradisional ini bisa bergerak terus Bergerak terus tentunya harapan kita bagaimana ekonomi masyarakat Jemberana ini Dengan gerak pasar tradisional ini dengan dikoordinir oleh kooperasi pasar Bisa mendapatkan tentunya pedagangnya mendapatkan nilai tambah dari keberadaan pasar ini Peresmian pasar ditandai dengan penandatanganan persasti dan penarikan tirai papan nama pasar Oleh Menteri Kooperasi dan UKM yang didampingi Bupati Jemberana Putuarta Beserta jajaran deputi Deputi produksi dan masyarakat Rwyan Ditte mengatakan Pada tahun 2016 total pasar yang telah dan akan dibangun mencapai 85 unit pasar Meningkatkan perekonomian masyarakat pada tahun 2017 Pembangunan pasar ditambah sebanyak 50 unit yang tersebar di Bali Dengan anggaran dana 1 miliar per masing-masing pasar Tahun depan kita usulkan Bukan kita usulkan ya Diberikan jatah kemarin hasil pagu indikatif itu sekitar 50 pasar tradisional 50 pasar Pak? Ya, dengan nilai rata-rata masing-masing 1 miliar 1 miliar per pasar Pak ya? Per pasar, kita usulkan itu tahun-tahun depan Tahun lalu berapa Pak? Tahun ini 950 Bersembilan pasar rakyat Kertijaya Kelurahan Pendam Kabupaten Jembrana Dirangkaikan dengan pemberian nomor indokoperasi Akto notaris, sertifikat hak jibda Dan pemberian kur kepada masing-masing koperasi Serta pemberian sumbangan secara simbolis Oleh Menteri Koperasi dan UMKM kepada warga lanjut usia Darta dan Alit Putra Terima kasih telah menonton!